Baik, selamat pagi, siang, sore, dan malam kawan. Seperti yang saya sebutkan di video sebelumnya, video kali ini akan membahas tentang pemasangan kabel pada power supply Sisonic yang sudah full modular. Khususnya tipe M12-2520 ataupun saudaranya M12-2620. Dan besar kemungkinan juga untuk tipe PSU modular, seri yang ada di atasnya maupun dari merek yang berbeda, karena interface-nya kan tidak jauh berbeda. Video ini saya buat mengingat di manual book yang disertakan dalam boxnya Sisonic. Tidak ada grafik visual yang ditampilkan di sana, sehingga para PC Builders pemula mungkin agak susah memahami proses pemasangan ini. Ya, karena begitu banyaknya kabel yang disediakan, mungkin ada perasaan takut salah colok, padahal kalau salah ya nggak mungkin masuk juga sebenarnya. Lihat, di sini hanya dituliskan langkah-langkahnya saja di manual book ini. Untuk orang yang sudah sering ngerakit, tutup mata pun mungkin dia bisa tahu nyoloknya ke konektor yang mana. Tapi nggak masalah, sekarang kita pelajari sama-sama pemasangannya. Hal pertama yang harus diingat, karena ini PSU yang sudah full modular, kita hanya akan memasang kabel yang hanya kita butuhkan saja. Lihat dulu kebutuhan power untuk komponen di PC kamu sekarang. Maksudnya catat berapa banyak harddisk yang kamu pakai, berapa banyak fun yang ada, mungkin ada DVD drive-nya juga, apakah kamu sekarang memakai VGA yang butuh power tambahan, catat semuanya itu. Kalau sudah, sekarang tentunya kita sudah punya gambaran kan? Kemudian ambil dulu kabel power untuk power supply, ambil kabel power CPU yang ada 4 atau 8 pin, dan power untuk motherboard. Ketiga kabel ini adalah kabel utama yang wajib dipasang. Untuk peripheralnya, misalkan saja jika kamu punya 2 harddisk dengan SATA interface, kamu bisa memakai satu saja kabel power SATA-nya, karena di satu kabel sudah tersedia cabangnya hingga 4 konektor. Begitu juga untuk kipas casing yang pakai konektor Molex. Ini adalah power cord untuk unit PSU-nya. Nantinya pasang paling terakhir ya, setelah PSU-nya sudah ada di casing. Di sini saya contohkan saja. Peralih ke bagian belakang, di sini trik atau cara cepat untuk memahaminya adalah dengan melihat simbol SIKU yang ada di bagian atas atau bawah setiap sisinya ini, di sudut. Simbol ini adalah pembatas untuk kabel yang berlainan fungsinya. Misal kabel power MB atau mainboard itu sampai di sini, tetangganya konektor ID SATA punya 4 slot yang tersedia. Bagian bawah power MB tambahan 1 slot, di sebelahnya lagi 1 slot untuk power CPU, dan 3 slot untuk PCIe 12V. Kita mulai dengan kabel power motherboard. Colok di bagian sisi motherboard bagian bawah dan atas. Pastikan tidak longgar. Yang ujungnya ini dipasang di motherboard. Kemudian kabel power CPU yang 2x4 pin dipasang di motherboard. Yang ada tulisan PSU ini dipasang di power supply. Bisa dipasang di slot mana saja di antara 4 slot yang tersedia. Berikutnya adalah kabel SATA. SATA itu termasuk peripheral. Yang ada tulisan peripheral ada di bagian atas. Silahkan dipilih mau dicolok bagian slot yang mana. Ini saya contohkan saja biar mudah dilihat. Berikutnya moleks. Moleks sama juga seperti barusan. Termasuk peripheral. Silahkan disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau yang panjang ini kabelnya punya cabang 3. Kalau mau yang pendek cabangnya ada 2. Pasang mana yang dibutuhkan. Colok hingga timbul bunyi klik. Dan yang paling akhir PC IE. PC IE ada di bagian bawah tadi. Sampai disini pemasangan kabel modular dari PSU selesai. Silahkan melanjutkan pemasangan ujung dari kabelnya ini di motherboard. Dan komponen PC lainnya seperti kipas, hard disk, PGR, dan semacamnya. Kalau yang ini pasti bisa dong. Slotnya mudah dikenali. Yang paling gampang dulu. Cari yang slot power untuk motherboard. Mudah dikenali karena ukurannya yang panjang. Lalu cari slot 4 atau 8 pin power processor. Biasanya di bagian atas dekat prosesor ada tulisan ATX 12V atau CPU power. Kalau slotnya di motherboard hanya tersedia yang 4 pin bukan 8. Colok 1 saja nggak apa-apa. Kecuali prosesornya memang perlu power gede. Lalu untuk power hard disknya. Untuk kipas-kipasnya. Pastikan semua kabel sudah terpasang. Lalu power supplynya colok stiker listrik. Posisikan switch ke simbol I. Jangan O. Kalau semuanya benar maka PC pasti akan nyala. Oke terima kasih sudah menonton. Subscribe jika video ini berguna. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.